Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia ketemu lagi dengan saya Ditya Nadalung dalam sebuah video service dan maintenance serta nanti sedikit review untuk real Casking Sarki 5000 dimana Casking Sarki ini memiliki warna merah hitam seperti ini kemudian apabila saya lihat sekilas tampilannya mirip sekali dengan G-Tech Dual Power lalu bagaimana kondisi serta komponen part-rail dan teknologi yang ada di dalamnya mari kita akan buka oke untuk untuk handle disini sudah power handle untuk bahan daripada handle sendiri disini menggunakan bahan metal oke untuk knob handle disini menggunakan dua bearing jadi cukup bagus karena beberapa reel yang harganya under 1 juta biasanya menggunakan busing untuk Casking Sarki ini berada di kisaran harga 700 hingga 800 ribu dan cukup terjangkau kemudian dari spesifikasi Casking Sarki ini sudah SW concept disini terdapat shield meskipun SW concept bukan merupakan suatu jaminan bahwa reel benar-benar tahan terhadap korosi atau karatan dan lainnya karena SW hanyalah embel-embel dalam sebuah reel dan tidak tidak terlalu spesifikasi menunjukkan bahwa dia benar-benar water resistant kecuali memang ada beberapa reel yang menerapkan teknologi-teknologi seperti maxill kemudian exprotec corporetec itu yang lebih ke teknologi SW ataupun Sarkwater oke untuk carbon text disini dragwasternya terdapat tiga carbon text kemudian di dalam spool juga terdapat bearing saya akan keluarkan saja bearingnya terlebih dahulu oke terdapat dua bearing di dalam spool saya juga kurang tahu kenapa tujuannya menaruh dua bearing karena satu bearing saja sudah sudah cukup untuk lancar atau smooth putaran spool saat mengalami beban ekstrim oke saya akan buka murotor disini terdapat cover pelindung jadi mirip dengan GTX dual power apabila saya lihat sekilas dari sistem partnya kemudian diagram komponen skematik juga mirip dengan GTX dual power oke saya akan buka saja rotor disini terdapat cover seperti ini jadi cukup bagus jadi dia meng cover dari sampai apabila terdapat terpaan air oke membuka line roller selanjutnya line roller disini menggunakan abusing saja bukan menggunakan roller bearing ataupun stainless bearing jadi seperti ini kemudian lever creep kemudian bail disini menggunakan stainless bail arm bail spring guide maksud saya sedangkan bail arm menggunakan sejenis karbon untuk bahan dari pada spool sendiri disini menggunakan grafit grafit yang menggunakan sistem molding ataupun cetakan seperti ini jadi ini sangat lentur menurut saya dan tidak terlalu kuat jadi dengan gampang bisa saya pencet-pencet oke selanjutnya saya akan buka saja bagian body saya akan buka semua screw oke saya akan buka cover terlebih dahulu biasanya terdapat satu screw body di dalam cover jadi saya familiar sekali dengan komponen GTX dual power dan ini sangat mirip sekali ya benar disini terdapat screw oke kemudian kita bisa membuka real sheet body kemudian cover one way gear bisa kita langsung tarik seperti ini jadi sangat mirip sekali dengan GTX dual power dari sistem mekanisme gear luka main shaft slider kemudian slider guide auxilia tinggir kemudian one way bisa kita tarik saja seperti ini terdapat spring ataupun pier pegas oke untuk sistem anti-reverse atau one way terdapat dua bearing dengan satu busing one way bearing bagian bawah kemudian bagian atas dan sistem one way seperti ini oke untuk secara keseluruhan daripada real cutsking sharky ini tidak ada hal yang begitu estimewa yang bisa ditemukan dengan harga real di kisaran 700 hingga 800 ribuan apabila dikatakan ini standar saltwater saya tidak berani memastikan seperti apakah ukuran sebuah real yang dianggap sebagai saltwater real karena dari cutsking sendiri disini memang sudah cukup apabila digunakan untuk memancing saltwater tapi bukan jaminan bahwa air ini bahwa real ini benar-benar anti-air dan menjadi sebuah real yang disebut sebagai SW atau saltwater real tapi dari komponen yang terdapat di dalamnya seperti carbon tech drug washer kemudian beberapa fitur seperti power handle kemudian jumlah ball wearing yang lumayan banyak untuk standar real saya rasa cukup untuk digunakan di saltwater tapi dari sisi drug power yang saya perhatikan disini dimana Cutsking Sarki mengklaim bahwa max drug daripada Cutsking Sarki ini sekitar 18 kg untuk yang size 5000 kemudian terdapat beberapa fitur seperti Cutsking Intrusion Hasil Sistem kemudian Unix Sark Fin Braids dan segala macam saya lupa tapi apabila saya perhatikan ini tidak lebih bagus daripada GTX Dual Power bisa dilihat dari rotor apabila saya pencet seperti ini disini sangat gampang sekali jadi sangat soft sekali menurut saya apabila dipasang dengan drag power 18 kg kemudian dengan bahan rotor dan bile arm yang bukan metal saya rasa akan sangat cepat sekali kalah jadi secara keseluruhan reel ini sesuai dengan harganya yaitu under 1 juta kemudian apabila dikatakan sebagai SW bukan jaminan reel ini memang benar-benar reel dengan sistem shield yang bagus tapi standar seperti beberapa reel yang memang menerapkan konsep dan sistem skema seperti GTX Dual Power karena ada banyak sekali reel yang menerapkan konsep seperti ini ada ATC kemudian kamikaze dan masih banyak lagi yang mirip-mirip seperti ini kemudian yang saya cermati adalah sistem gear dimana gear sangat tipis sekali dan menggunakan sistem sambung seperti ini bisa dilihat oke jadi sambung tempel seperti ini dan ini banyak kejadian yang menyebabkan rontoknya gear dikarenakan terlalu menerima beban ekstrim pada bagian drive gear sering saya temukan pada kejadian untuk gear yang rontok pada reel DMK kemudian GTEC dan beberapa reel yang memiliki konsep sistem gear seperti ini yaitu dengan sambung tempel oke demikian sudut menang saya dari reel Cutsking Sarki 3 ini selanjutnya langsung saja saya akan reassemble atau rakit kembali oke pertama bagian body kemudian auxiliary loading gear saya akan pasang terlebih dahulu oke selanjutnya memasang anti-reverse oke kita masukkan anti-reverse oke kemudian jangan lupa untuk memasang hampir anti-reverse hati-hati dalam melakukan pemasangan karena pier pada bagian anti-reverse ini juga sering loncat oke jadi pasang saja seperti ini oke posisinya seperti ini selanjutnya kita pasang bearing kemudian bisa dilanjutkan dengan pemasangan komponen gear oke beri pelumas pada bagian slider selanjutnya pasang slider guide lebih dahulu selanjutnya bisa kita pasang main sub di jangkat dengan screw kemudian sedikit lapisi grease selanjutnya bagian drive gear bisa diberi grease cukupnya seperti ini kemudian kita pasang drive gear disini sudah terdapat bearing dan aspecer permukaan gear bisa dilapisi dengan grease selanjutnya kita pasang body reel seat dan memastikan mekanisme gear berfungsi apabila sudah berfungsi kita bisa mengencangkan dengan screw body oke pada cover one way bisa kita sapu dengan grease seperti ini kemudian kita pasang secondary cover atau cover yang berikutnya untuk pemasangan cover biasanya terdapat tanda panah seperti ini dimana tanda panah tersebut dia selalu menghadap ke arah bawah bawah body reel sehingga posisinya bisa pas seperti ini oke rincangkan dengan screw terdapat 3 screw oke selanjutnya cover body oke pada bagian body pastikan mekanisme gear bekerja oke selanjutnya bagian rotor pasang lever trip terlebih dahulu kemudian cover spring guide saya akan pasang covernya saja terlebih dahulu untuk menghindari supaya spring guide tidak loncat kemudian pasang bail arm oke selanjutnya kita pasang bail assembly kemudian line roller saya ulangi ternyata terbalik memasang line roller kemudian kencangkan dengan screw oke selanjutnya kesatukan antara body dan rotor cancangkan dengan screw kemudian kemudian kita pasang pengaman motor kemudian kencangkan dengan screw oke terakhir 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 pasang spool dan handle eh drag race masih utuh sekali langsung saya pasang saja pasang bearing terlebih dahulu dua dua bereng dua Oke selanjutnya handle Oke selamat menikmati Oke selanjutnya alas clicker Oke selanjutnya alas clicker Selanjutnya satukan dengan spool Oke untuk putaran memang sangat smooth sekali Jadi seperti beberapa reel yang menerapkan konsep seperti ini Yaitu banyak menumpuk bearing Jadi sangat smooth sekali seperti ATC, DMK, GTEC dan lain-lain Begitu juga dengan casking, sarkin Jadi sangat smooth sekali Jadi seperti real high-end Shimano atau Daiwa smoothnya Oke demikian video saya Jangan lupa untuk like dan subscribe Saya Dendina Dalung Sampai ketemu lagi pada video-video saya yang lainnya Sekian dan terima kasih